selamat berjumpa kembali ataupun suasana teman-teman kalian namun harus ingat kita sedang dalam kondisi pandemi jadi usahakan selalu stay di rumah dan tentu saja menjaga kesehatan salah satu bidang berolah hari ini Pak Adnan akan menjelaskan beberapa materi yang akan Pak Adnan berikan ke kalian namun sebelum itu seperti biasa kita awali dengan bernoa terlebih dahulu berdoa dalam hati mengawali pembelajaran berdoa dimulai ya berdoa selesai nah setelah berdoa apalagi kira-kira ya sebelum memulai ke materi kita pemanasan terlebih dahulu seperti yang kalian ketahui dan sudah Pak Adnan jelaskan pemanasan ada pemanasan statis dan ada pemanasan dinamis nah pemanasan statis apa Pak? yang dia pemanasan dinamis yang bergerak kita mulai dengan pemanasan statis dulu ya hitung sama-sama 1 sampai 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 samping kanan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 samping kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tangannya ditarik tangan kanannya ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tangan sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atas tarik ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tangan 1 lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tangannya disambungkan angkat ke atas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arah sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arah sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 angkat kaki kanannya seimbangkan sampai ke perut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lipat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 lipat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belakang 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 lipat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tangan di depan, buka tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Angkat tangannya ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Letter S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tangan di pinggang Tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lututnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Putar kakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah selesai pemanasan statis dan dinamis Kalian bisa lanjutkan dengan berlari Berlarinya seperti biasa kita di sekolah Boleh berkeliling rumah Boleh bulat balik silahkan Mau 3 menit, 5 menit silahkan Yang penting Jantung kalian siap untuk berolahraga Siap untuk berkegiatan Jadi agak tinggi jantungnya Tetap jantungnya Bulat balik silahkan Keliling rumah silahkan Setelah itu Boleh kalian istirahat dulu Minum dulu sejenak Seperti biasa ketika pembelajaran keatan Setelah kalian istirahat Setelah kalian minum tadi Sekarang kita masuk ke materi Materi kelas 5 Untuk pertemuan pertama hari ini Adalah atletik Apa itu atletik? Atletik adalah salah satu olahraga tertua Yang ada di dunia Karena di dalam atletik Banyak sekali gerak dasar Yang dipergunakan di olahraga lain Contoh misalkan di atletik Ada lari Jalan Lompat Loncat Lempar Jadi Sangat banyak sekali Beberapa cabang olahraga Yang menggunakan gerakan-gerakan Tersinggur Nah untuk kelas 5 Pertemuan hari ini Materi atletiknya Submaterinya adalah Kombinasi antara Lari dan jalan Nah kombinasi antara lari dan jalan Ada pun Untuk materinya Nah Sebelum materi Dimulai Kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu Peralatannya Peralatannya sangat mudah Dan Pak Adnan Yakin ada juga di rumah kalian Peralatannya hanya Satu pembatas Nah kalau misalkan di pembelajaran Pak Adnan Kadang suka menggunakan cons Nah kalau misalkan di rumah kalian ada cons Baik silahkan Kalau misalkan tidak ada cons Boleh apa-apa Sepatu boleh silahkan Atau apapun silahkan Untuk menjadi pembatas Misalkan tempat sampah yang bersih Misalkan silahkan jadi Pembatas ya Nah pembatasnya kita buat dulu Ya Kita buat dulu pembatasnya Di ujung silahkan buat Arena lapangannya Sendiri Bisa di halaman rumah Ataupun kalau misalkan luas Bisa di rumah Silahkan di dalam rumah Yang penting tetap menjaga tamanannya Ya Sudah Membuat Arena lapangan Atau arena untuk melakukan Kebiasaan Nah lalu Kita Siapkan Bola Kalau disini ada bola Di rumah kalian ada bola kecil silahkan Ataupun bisa menggunakan Apapun yang bisa kalian bawa Sepatu boleh Lalu buku boleh Ataupun pulpen boleh Yang penting yang bisa kalian pegang Yang bisa kalian ambil Tidak terlalu besar Ya Nah Pola ini Pada simpan dulu disana 7 Untuk mencetokkan pada simpan dulu Tiga Polanya Untuk mencetokkan Gerakannya Nah Tadi materinya apa Adalah Jalan dan Maaf Lari dan jalan Karena dalam capang olahraga Atletik Ada beberapa nomor Yaitu ada nomor Lari Di dalamnya ada Lari cepat Atau lari jarak pendek Lari jarak menengah Lalu ada lari jarak jauh Maraton Dan lain sebagainya Lalu dalam jalan juga ada jalan cepat Namanya Ya Nah sekarang kita coba Sekarang Pak Dan sudah simpan disana Ada bola Tiga Untuk kita coba Lari dan jalan bulat balik Ya Lari kesana Dan jalan kesini Jalannya tegak atau miring Ya tegak Ya Jalannya kalian sudah belajar Ya Sudah belajar dari kelas satu Dua tiga Bagaimana cara berjalan yang benar Ya Nah Kita berdiri dulu di Ujung garis Yang satu Sebelum kita mulai Kita siap-siap dulu Setelah siap kita mulai Sudah boleh bola Jalan Jalan tegak Jalan tegak Ingat Kalau jalan itu ada Kaki kiri Tangan kanan Kaki kanan kiri Lari lati Jalan tegak Lurus pandangannya Tidak alih ke atas Tidak alih ke bawah Tidak alih ke samping Simpan Lari lagi Jalan Nah Sampai di ujung Simpan lagi Yang kalian bawa Ya Nah itu Kalian lakukan Disitu Pak Aden sudah memberikan modul Untuk kalian Berjakan juga Disana Disana ada Misalkan Materi Materi Satu atau Sebelum materi satu Ada pemanasan Kalian melakukan berapa menit Silahkan kalian tulis Dihitung ya Berapa menit Kalian pemanasan Misalkan Tiga menit Atau lima menit Ataupun sepuluh menit Silahkan kalian tulis Ya Lalu yang kedua Adalah Yang barusan Materinya Jalan Dan Maaf Lari Dan jalan Nah silahkan kalian melakukan Berapa pengulangan Jangan terlalu sedikit Jangan terlalu sedikit Kalau untuk anak kelas lima Lima juga udah minimal Ya Misalkan Lima kali pengulangan Jalan apa Lari Jalan Itu satu Lari Jalan Itu dua Ya Setelah seperti itu Kalian boleh minum dulu Boleh silahkan Minum dulu Sirat sejenak Seperti yang biasa di Pelajaran pandan disini Lalu lakukan lagi Silahkan Jadi kalian silahkan hitung Berapa menit kalian melakukan Berapa kali pengulangan Totalnya yang kalian lakukan Seperti gerakan yang tadi Ya Paham ya Nah Lari Ambil barangnya Atau ambil bolanya Ambil bukunya Misalkan Yang kalian sediakan di ujung Jalan Tegak Tegak jalannya Tidak bongkok Tidak ke atas Tidak ke bawah Lihatnya Tidak ke samping Tegak Urus Ya Itu Nah itu materi pertama Materi pertama Yang kalian dapatkan dari kombinasi Lari dan jalan Nah untuk materi kedua Hampir sama Dengan materi yang pertama Nah setelah kalian istirahat ya Kita masuk ke Materi kedua Hampir sama dengan Gerakan di materi pertama Yaitu Lari dan jalan Nah hanya Kita disini Tidak menggunakan bola lagi Tidak menggunakan peralatan lagi Untuk kalian bawa Tapi menggunakan Buku Menggunakan buku Nah nanti Tata caranya Seperti ini Pasti di rumah kalian Juga ada buku Buku yang tebal Lebih bagus Buku yang seperti ini Juga bagus Yang jelas Tidak terlalu tipis Tidak terlalu tipis Ya Bukunya Nah bukunya Disiapkan dulu Nah sini Pak Adan sudah menyiapkan Tiga buku Untuk pembelajaran Di materi kedua ini Nah Kita simpan dulu Disana Kita simpan dulu Disana Misalkan Kita kasih alas dulu Atau Kita kasih Kalau disini Ada cons Boleh Pakai cons Untuk punya Buku Bukunya Tidak terlalu Di bawah Untuk bonton Ya Simpan disini Bukunya Nah Sesudah disipan Kita mulai dari Ujung sebelah sini lagi Kita mulai dari tempat Star kita Ya Sama kayak tadi Nah bedanya Ketika sampai sana Ambil bukunya Tidak diambil Dipegang Ketika jalan Tapi disimpan Di atas kepala Hop Jalan Seimbangkan Nah Tangannya disana Kalau misalkan Bukunya jatuh Di tengah Berarti harus Diulangi lagi Disana Ya Bukunya misalkan Jatuh disini Sedikit lagi Wayah Nah Harus Diulangi lagi Disana Ya Turanginya Lari Lari dari sini dulu Tidak Hanya berjalan Saja disana Ya Padahal Contohkan Ya Kita berdiri Di ujung Disini Sudah siap Kita mulai Lari Nah Ambil Bukunya Salah satu Kita simpan Di atas kepala Seimbangkan Jalan 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 tegal Tidak Lihat ketuk Kalau misalkan jatuh Kita ulangi lagi Lagi-lagi dari sini Seimbangkan Ada juga cukup sulit Dan ini cukup menarik materinya Karena melatih Karena melatih Keseimbangan juga Pelan-pelan 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 saja Nah Sudah sampai Simpan Ambil lagi Lari Ambil bukunya Simpan Lari Di atas kepala Kalau misalkan jatuh Di tengah Harus Dimulangi lagi Dari awal Awal Ketika berjalan Ini buku kedua Ya Padahal juga Coba berhati-hati Coba berhati-hati Ya Nah Simpan Di sini Lari lagi Bisa tahan Pak Aku Nyamannya Tangannya lurus Silahkan Seperti kepal tengah Silahkan Tangannya mau lurus Silahkan Nah Jelas Jalannya lurus Dan badannya tegak Pandangannya juga Lurus ke depan Nah Sudah semuanya Istirahat dulu Minum dulu Seperti biasa Pembelajaran Pak Andan Rehat dulu Sejenak Nah Dan boleh Melakukan pengulangan lagi Jadi Di situ Di modul Ada tertera Berapa menit Kalian melakukan Materi kedua Berapa kali Pengulangannya Lari Ambil buku Jalan Bukunya di atas kepala Itu satu balik Balik lagi Misalkan Kalian menyediakan Di sana Tiga buku Tiga buku Istirahat Minum dulu Misalkan Kalau capek Kalau lelah Sesudah itu Simpan lagi Bukunya Di sana Tiga lagi Misalkan Berarti Kalau misalkan Apa Dua kali Diulang Berarti Ada enam kali Pengulangan Karena ada Tiga buku Yang kalian simpan Kalau misalkan Mau lima buku Silahkan Berarti dua kali Misalkan Kalian ada Sepuluh kali Pengulangan Minimal Untuk kelas lima Ada Lima Pengulangan Untuk materi Ini Sudah Kalian melakukan Kalian Disirahat Sejenak Minum Lagi Nah Dan setelah Materi Kedua Kita Cukup ya Hanya ada Dua materi Untuk Pertemuan Pertama ini Ya Mudah Mudah ya Peralatannya Sengaja Padan Desain Pembelajarannya Agar Peralatannya Mudah Kalian Dapatkan Tidak Sulit Untuk Kalian Dapatkan Jadi Di rumah pun Padan Rasa Ada Tidak Harus Kalian Membeli Dulu Ataupun Mengadakan Dulu Jadi Yang tersedia Di rumah Silahkan Pergunakan Apapun Yang kalian Misalkan Untuk Berolahraga Ya Sudah Melakukan Materi Nah Kita Pendinginan Dulu Para materi Selesai Kita Pendinginan Dulu Pendinginan Bisa Dengan Melakukan Gerak Gerak Tangan Seperti Ini Melenturkan Lenturkan Kaki Tangan Dilemaskan Supaya Kembali Normal Seperti Biasa Badannya Kembali Turun Tetap Jantungnya Mata Tontonnya Kembali Relax Setelah Tadi Lari Tegang Relax Sudah Lemas Lentur Ada Nomor Berapa Setelah Materi Itu Ada Disitu Silahkan Ceritakan Apa Yang Kalian Lakukan Silahkan Ceritakan Apa Yang Kalian Lakukan Mulai Dari Kalian Mempersiapkan Alatnya Seperti Apa Aku Menggunakan Ember Misalkan Aku Menggunakan Tas Aku Menggunakan Sepatu Untuk Peralatannya Silahkan Kalian Ceritakan Apa Pengalaman Kalian Yang Kalian Dapatkan Gerakannya Seperti Apa Pak Kesulitannya Dimana Pak Silahkan Kalian Ceritakan Kesenangannya Dimana Pak Silahkan Kalian Ceritakan Disitu Nah Kalau Sudah Kita Tutup Dengan Doa Sudah Pendihinan Juga Tutup Dengan Doa Doa Mengakhiri Pembelajaran Hari Ini Doa Dalam Hati Dimulai Beruntungan Selesai Terima kasih Padaan Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi